Terima kasih Ada satu ungkapan Yang seringkali diungkapkan Oleh guru kita Habib Soleh bin Habib Ahmad Terus itu Beliau mengatakan Al-Sinatun Nas Aqlamul Haqqi Ungkapan itu ada dalam kitab Tatirun Nas al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tah Saya ulangi lagi Al-Sinatun Nas Aqlamul Haqqi Maknanya kata-kata Al-Sinat jamak dari lisan Kita menjemahkannya ucapan Ucapan-ucapan manusia Jangan disebelikan Kemudian jangan dibuang Mentah-mentah semua Sebab ada ucapan-ucapan Manusia itu Aqlamul Haqqi Pena-penanya Allah yang maha benar Yang ngomong Bisa jadi Ada embongan Tapi kemudian Kita renungkan Benar Ngomongannya Hak ini Seperti Goli Hatisi ada Ada Kita sejajak kembalikan Ke Qur'annya Ya ada yang demikian Benar Ngomongannya Oleh karena itu Kita harus kemudian Orang yang munsif itu Orang yang gampang menerima Sekalipun dia berada Di tempat yang teratas Dia akan bisa mengakui Seperti pribadi yang hebat Umar bin Khotm Berhati Allah Dia diingatkan oleh wanita Dia mengatakan Ya benar Yang dia katakan Benar Umar yang salah Ya dia gampang begitu Dan dia kemudian Bisa mengambil Beberapa Banyak dari Faitah-faitah Yang kemudian Dia ungkapkan Yang seperti itu Artinya Siapapun Manusia yang berbicara Coba didengarkan dulu Kalau memang Kemudian Tidak ada nilainya Minimal Kita menjadi penyimak Yang baik Menghargai orang Ya Kalau toh kemudian Ada nilainya Kita gak kesikisinan Kita betul-betul Kemudian Dan orang Kalau disimak ucapannya Dia akan menghargai juga Orang yang menyimaknya Maka Ucapannya Saidina Ali itu Kapanpun Masih relevan Undurma kola Walatan durman kola Lihatlah Perhatikan Apa yang Diucapkan seseorang Kontennya apa sih Walatan durman kola Dan jangan Sekali-kali Kemudian Siapa yang berucap Siapa yang berucap Siapa yang berucap itu Ketika ucapannya benar Kemudian siapa yang bu ucap Ada ulama Alhamdulillah Tambah mantep Tetapi Cukup bagi kita Siapa kemudian Ungkapan yang Seseorang yang mengatakan Sebuah kebenaran Dan Tidak terlalu penting Siapa yang mengucapkan Itu supaya kita Mendapatkan banyak hal Ya Jadi Caranya itu Itu mas Bahwasannya Orang lain itu Kebenaran bisa Keluar dari Ungkapan-ungkapan Orang lain Maka prinsipnya Imam Syafi'i Dalam Musyawarah Dalam berdiskusi Dalam berdebat Dia minta kepada Allah Kebenaran itu Muncul dari Lawan bicaranya Kalau kemudian Dia muncul Dari dia Dihawatirkan Nanti menjatuhkan Musuhnya Tapi memang Dari itu Dari itu Kemudian dia Olah Dikembalikan lagi Apakah Tidakkah Bicara sama tadi Seperti ini Dan ini Dasarnya ini Dia kemudian Merenung Oh iya Jadi dia merasa Ya lemparan Sendiri Dikembalikan Tapi dalam bentuk Yang lebih manis Dan itu Tidak menyakitkan Dia Itu Mesti yang dilakukan Imam Syafi'i adalah Seperti itu Kalau bisa Kebenaran muncul Dari lawan Bicara saya Gitu